Kristus Yesus 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 Mereka saat kedakutan dan menunduk kepada mereka, mengapa mereka mencari dia yang hidup di antara orang makhluk? Yaitu bahwa anak, manusia harus disediakan kebangan orang-orang terdosa dan disediakan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka mencari target semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan menggosok dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan ini. Demikian pun di permantuan kami, kita janjikan permantuan-perempuan untuk menjadikan. Terima kasih telah menonton! 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 Ambilisi telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kekuatan mereka Kalau dengan mengasahkan Kekuatan mereka Pintu yang ditutup oleh batu Yang bulat yang besar Tidak semudah itu untuk digunikkan Bahkan Membutuhkan Alat berat isyarakat 25 Kuning Tetapi karena kebesaran Pintu terbuka Dengan sendirinya Keheranan pun terjadi Atas kuasa Allah Disimak berturuni Siusuan Nah dileon Di depata Maruhite-hite Hala narkot Ijesus Kristus Tuhan doban Tiba Pada ayat Yang ke-6 Ia tidak ada disini Ia telah berat Ayat yang ke-7 Yaitu berapa orang manusia Harus diserahkan Ketangan orang-orang Berdosa Dan disalinkan Dan akan bangkit Pada hari Yang di tinggal Maka ingatlah mereka Agar perkataan Yesus Odo Inilah salah satu gambaran Yang benar-benar Membunyi Nyatakan kehidupan Yesus itu Benar-benar Sangat berat Segala perumpamaan Perumpamaan Atau perajaran Yesus Yang dilontarkan Kepada semua Umat manusia Terkadang Disipulihkan Bahkan Dia dituduh Memberikan Ajaran sesat Menohol Dekoran Kalau kau Raja Dan segala Raja Maka tunjukkan Kekuasaan Maka lepaskan Tidik sendiri Dari kayu salib Awai Anak Nau Dari Nijom Dari 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 Yesus Jelah Roh Patut Dari 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 Yesus Nah Dari Bata Dia Tidak Bisa Berbuat Ata Karena Dia Layaknya Seperti Manusia Biasa Betul Saudara Terkasih Dalam Yesus Akan tetap Seringkali Kita Sebagai Pribadi Tristen Sering Mempertanyakan Kalau Di Hari Pasca Seperti Ini Tuhan Mengapa Mengorbankan Dari Hanya Untuk Menembus Dari 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 Sampai Kau Merasakan Kesakitan Tanpa Bila Sekasihan Tanpa Perlawanan Sedikit Hanya Secara Cuma Untuk Melapaskankan Nesuhu 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 perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala dan Imana inilah yang pergi ke tempat kubur Yesus pertama sekali kemudian disusun oleh Betus akan tetapnya pertama sekali ketika perempuan ini saat melihat roh kudus yang diturunkan mereka sangat ketakutan biar doa tidak sedang menilai kepada karena mereka tidak tengah melihat atas apa yang telah diperlakukan manusia kepada kudusan alam kemudian itu selanjutnya Betus menyusul karena mendengarkan berita ke tempat kubur Yesus dia terkengar bahkan dia terheram-heram melihat bahwa tubuh Yesus Kristus sudah tidak ada terbaru disitu alaimulah membangun bersyukur-syukur di bagasan rohanan apa sebenarnya yang telah terjadi Tuhan dimana dia sekarang berada apakah dia dicuri ataupun apakah dia digendahkan seakan-akan seperti hidup pemikiran oleh Betus alaimulah 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 di bagasan Kristus Yesus Yesus tidak hanya meninggalkan ajaran dan nama akan tetapi dia menunjukkan kebesaran daripada Allah menunjukkan kemuliaan dari Bapak yang disuruhkan kepada setiap manusia dia menjumpai Maria ketika perjumpuan ini di tengah jalan ketika mereka ketika perpuan ini melihat Yesus topri perpuan di Yesus mereka bersujuk serta menangis bahkan menyembah Yesus mereka sangat terluka batik bahkan hatinya sangat tertutupu Allah mengapa engkau meninggalkan kami Allah 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 Yesus Kristus namun disaruh dewa Tanya manusia mundah tusuk khas rohan ini bukan hanya sebagai kematian akan tetapi dia akan kembali untuk memberikan kedamaian kepada manusia ketika kita sudah mulai menyadari apa sebenarnya yang harus kita lakukan semuanya tidak sia-sia Yesus sedang kembali menunjukkan jati dirinya melalui roh buddus melalui seluruh-seluruh orang siat ibadah kemudian dia menyuruh ketika mereka ini untuk memberikan kepada kedama semuanya sekarang kelihatan surna akas siat tubuhi dari dia berikutnya 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 segala manusia jarang disika harus Yesus Habana itu sesia menaik pergilah kalian ke berbagai daerah yang mampu mempercayai dan meyakini kuasa Allah itu melalui penembusan kuasa maka dari situ melalui pemberitaan semua orang akan semakin memegang tegung keselamatan itu ada karena Amin keselamatan setiap manusia memang benar-benar nyata dari penembusan Yesus Kristus karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Allah sudah berbeda Hido Namasa Saunari Dibergurola Serikani sesuatu keluarga diberkati ataupun diberkati dengan harta yang cukup bisa diperkurangkan dengan sisukan hati akan tetapi sering juga orang yang perekonomian rendah karena semangat dan menyedarkan kuasa Allah berkata diberkati 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 untuk merontak dari kuasa penembusan Yesus selesai diberkati Tuhan tidak memiliki atau memiliki harta yang punya yang berkecukupan Serikani saat mempergunakan harta pemberian dari Allah ini dia tidak berdoa Tuhan yang berdoa yang berdoa yang berdoa yang berdoa dan menurut kemampuan yang berdoa yang berdoa yang berdoa dan menurut Pak Manina terkadang disini yang gelapkan sudah menceritakan kita ataupun menghukum kita secara tidak langsung untuk kita sedar ada satu ilustrasi yang saya ambil untuk memposong khususnya Tuhan Pak Manina seringkali hal yang buruk terjadi dikenakan muda-muda antara lagi-lagi dan berdoa kenapa bisa seperti itu seringkali terjadi hal buruk bagi muda-muda karena yang pertama kurang membaca Al-Qita Tuhan berkata berikan aku untuk menjalankan semua hidup ini tapi kalau harus kewala lagi kalau harus pakai lagi mak isikan pakai 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 untuk manusia seringkali penuh muda-muda terjerat ke dalam satu dosa bahkan satu keinginan ketertimdasan secara tidak terhormat contohnya aroma bisa ada angkor bisa berubah tidak begitu siapa sahabat pun dan muda-muda memang kaya mengadang orang berpikir semua ada satu kumpulan di dalam satu angkor kemudian satu lagi-lagi menyusup masuk ke angkor ini angkor warna kuning berat 85 jadi datanglah laki-laki ini ke samping berpengdiri padahal belum saling mengenal si masalah jalan mesti mesti indah budi bisa laki-laki ini indah budi apa yang maksud si yang berganteng dia kata tapi mau hebat kata jadi datang laki-laki ini mengeluruhkan tangannya di pundak segera berpengdiri kan alai sebuah hidup-hidup semua akan masuk ke nanti tak sebuah diting datang dia terus dipegangnya kaki perempuan ini mengingat kita berdosa kita dipegangnya kaki perempuan ini hingga ke sepatunya datang perempuan ini langsung apakah semalah apakah kelakuan abang ini melakukan seperti itu sama yang tidak berkenaan kurasa tidak cocok atau enggak pernah ke abang membaca alkitab enggak pernah ke asabah melihat ajaran-ajaran kristian yang perlu dilakukan sehingga kamu menemukan aku dengan sesuka hati menyentuh sepatiku dengan sesuka hati coba baca matris 7 ayat 7 dibilang perempuan ini oh aku bilang hidir-hidir apa tondola yang gendir tanya perempuan ini pikirnya kok dibilang aku membaca kita matris 7 ayat 7 coba satu dari pb membacakan matris 7 ayat 7 saya paling sama dia bertanggung mereka mintalah maka akan diberikan kepada carilah maka kamu akan terdapat ketuklah maka pintu akan dupakan itu jadi pertama sekali dia memegang dan ingin bicara kepada sepatu yang dia tidak meminta dia tidak menitup hati sepatu yang puan dia tidak melihat serta orang penahaman terhadap semua itu tapi senantainya dia tahu ayat alkitab magis tujuh ayat itu maka akan berikan maka akan berikan itu jadi itulah salah satu kampan yang kola pikir temudah temudah makanya sering terjerat di dalam dosa salah salah satunya sering melupakan alkitab beberapa ayat dari alkitab itu tidak dipenuhi untuk memiliki semua tergaulan ataupun cara berhikapi cara berkomunikasi untuk orang lain makanya tidak ada kesempatan apa yang akan menemui kelahan aman dan ada untuk menemui tempatan selanjutnya selanjutnya seringkali melihat tempatan yang dipersilat saat perhe yang mungkin kita sudah dilepaskan dari dosa kita ditutup harusnya tidak akan melakukan dosa lagi ada tetapi di zaman sekarang ini banyak kiri cuhan yang terjadi di rumah tangga ke keluarga yang menjadi contoh yang tidak baik buat seorang anak itu tidak mau dimiliki anak merpedai dan tua tua itu sudah memberikan satu contoh yang tidak harmonis maka itu akan secara otomatis secara refleks akan diikuti serta dicari tahu kenapa tentu aku bisa seperti ini aku tidak bisa terima kasih Tidak memiliki kuadrat perhitungan di dalam keluarga. Tetapi karena sudah berdasarkan hati yang bunda setelah hati yang tidak terkontrol lagi si istri ini, dia sudah tidak melihat kebatasan lagi. Kayak mana caranya supaya sonik ini menghindar. Karena perlakuannya tidak merah menjawab dan memberikan penasaran semangat tidak sejujurnya mungkin. Atau, merupakan semua seluruh. Sebelum mula gimana sahabat ini? Tuhurutku masuk, jengkol malamnya putih-putih. Siap baca. Wukur menang permenangku jam seolah-olah semangat. Alamak biasa jam seolah-olah semangat. Maka sekarang, sambil makan si perempuan ini, si ibu dari anak-anak ini, dia memakan jengkol salal baria ini dengan tujuan. Mula surah pembawaan di siap. Asal ibadah, saya tak boleh menertukkan. Jadi itu salah satu contoh yang tidak bisa ditiru. Asal ibadah, saya tak boleh menertukkan diri, si ibadah, 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 si ibadah. Tentang kan? Saya ditimbulkan dirinya kepada suami juga. Terkadang suami tidak memikirkan masalahnya dari semua anak, ataupun sering mematahkan senang dari anak. Dengan cara dirinya sendiri, tidak memiliki kontrol pergaulan keluar, tanpa memikirkan masalahnya dari anak-anak. tidak memiliki kontrol pergaulan keluar dari anak-anak. Maksudnya tidak seperti itu. Karena sistem penyelenggara zaman sekarang ada yang menyebutkan berumpung tetangga lebih indah daripada rumpung rumah sendiri. Mau ada rumpung rumah sendiri atau berumpung di pertobaan. Apa yang mau ada rumpung di tetangga, berumpung di Jepang? Kan? Jadi, Rumpung berumpung di tetangga. Jadi, Rumpung berumpung di tetangga, asli yang berumpung di pertobaan. Tetapi itulah membuatkan satu perejuan lagi yang ingin berbalikkan dari perinaku si istri ini ke dalam sebuah keluarga. Seringkali si ibu ini menunggu-nunggunya bahkan bermedah sesantik mungkin. Bahkan memakai gantan-gantan rias untuk dilihat indah oleh sebuah suami. Hanya mengharapkan satu hal, dia pulang dari tempat pekerjaan mencium giniku dengan hati gembira. Betul, ibu yang terkasih dalam istri Yesus? Bisa kita lihat, zaman sekarang masih banyak ketika suami pulang dari tempat pekerjaan tidak mencium ginik dari seorang istri. Tapi, sesitu na, seorang istri lebih perlu do, dimanjang-manjang. Perlu do, ini yang, sebuah tarian, tarian, impian, untuk memilih suasana hatinya di dalam impian sebuah keluarga. Anak-anak loja, menyuci, nangaloppa, idar nungu saywa. Itu saya pasangani, seorang kepadak keluarga, di dalam, di dalam, di dalam, hubungan itu. Dia sering, memberikan rasa cukir, kepada anak-anak, ataupun istri. Hanya demi, kepuasan hasilannya sendiri, untuk, bertemu dengan kawannya, di luar sana, dengan sesuka hati. Alain, usuranku, disudih, huwasi, na, 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 semangat, huwasi, yang terkata yang mahir, di dalam, permatuhan. huwere, kota kani, pakalak kani, suni, nah, perkaik, nama rau, tukangkasan, jurni, di dalam, mentel, lagu, pakai, senyuman gerinda, dari kasih, Kristus. bila rohani menantan itu dia sediarkan lagi orang calonan pendeta pendetaon merdaulah kami saya sedia iya suami warahmat itu lah memang kalian semua tadi bersama juga dengan nanti saya sangat gembira dan babga menjanjakan kaki di tempat kekudusan Allah ini dengan sukarela seorang anak pendeta mau memberi musik kepada kita ruasnya sendiri terlihat bahwa beliau mengayomi serta memberikan kenilaan hati untuk menciptakan semua keharmonisan di dalam barang muria semudah makin ada orang yang tidak besar kristus naposun atau pemuda-pemudi bahkan babak ibu berhalang-pemuda di huria segala macam inilah salah satu dari kenyataan kebesaran kuasa Allah melalui penebusan yang diberikan anaknya yang tunggal mati di kayu sana kiranya kita jangan membuat dosa tadi karena kita sudah dilebaskan secara jumlah-jumlah maka dari situ penulisan kita pb ini bukan asal penulisan semata yang diberikan oleh seorang asli ahli akan tetap kita pb yang kita pesenkan ataupun memberikan kesaksian kemasaran Yesus Kristus ini melalui penebusan ini adalah sebuah kumpulan dan pemberian orang-orang yang menaksikan bahwa Yesus itu menjalani saat itu dan seindah itu ketika dia dibanggitkan sudah kita menentu hati kalau pernah kita tonton film The Vision of the Christ film ini berhukuman Tuhan Yesus memang disitu sudah terlihat tanpa diperlu terlihat alai suhari ini banyak kita ditepusnya banyak penculahan darah yang diberikan yang berhamburan kita menyalipan itu tidak kita bergunakan hingga pada saat ini makanya dok evil and human sergan sudah memakan manusia bahkan manusia sudah menjadi seringan mampu memakan sesamanya sendiri tanpa belas kesehat the wolf of human sergan itu sudah mendaladani terhadap manusia dan hidup di dalam pembimbingan Puasa Kristus, amin Amin Selamat Pasca Untuk kita semua Ada cinta-cinta Ada Hidu salah kita Amin Di rumahmu berkati Terima kasih 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 Terima kasih